Apa perlu kita kena COVID dulu baru percaya ancaman itu nyata? Halo Sobat Media Indonesia, kita kembali dengan program The Editors. Kali ini The Editors akan mengangkat hasil survei tentang masih adanya masyarakat yang percaya bahwa pandemi COVID-19 adalah konspirasi. Ada berita di mediaindonesia.com pada Kamis 15 Oktober 2020, judulnya Survei.2. 16 persen warga Bogor percaya COVID-19 adalah hasil konspirasi. Di berita itu, wali kota Bogor mengatakan sebanyak 16 persen warganya percaya bahwa COVID-19 adalah konspirasi. Lalu ada 29 persen warga yang menyakini bahwa COVID-19 benar-benar terjadi dan tidak percaya konspirasi. Lalu masih ada 50 persen warga lagi yang gamang. Mereka, warga itu berada di tengah-tengah pendapat tersebut. Apakah COVID-19 adalah konspirasi atau memang betul-betul terjadi? Menurut Bima Arya, angka swing, mereka yang gamang COVID itu nyata, dan juga yang angka yang percaya bahwa COVID adalah konspirasi itu lebih besar daripada mereka yang justru meyakini bahwa COVID-19 benar-benar terjadi. Padahal, survei itu bukan survei akal-akalan. Kota Bogor bekerja sama dengan Nanyang Technological University, NTU Singapura, serta lembaga lapor COVID. Lalu mengapa masih ada masyarakat yang percaya bahwa COVID-19 adalah konspirasi? Padahal, sudah 8 bulan lamanya loh pandemi COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita ambil satu contoh. Saat ini, kasus yang terjadi adalah di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran yang menampung penderita COVID-19 banyak yang datang dari klaster keluarga. Komandan lapangan RSD COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Letnan Laut M. Arifin menyebutkan, beberapa waktu terakhir, pasien COVID-19 yang datang banyak dari klaster keluarga. Ia mengatakan, ini perlu disampaikan ke masyarakat luas, bahwa angka klaster keluarga makin tinggi. Ia mencontohkan, ada klaster keluarga dari Puskesmasduren Sawit, berjumlah 26 pasien dari 6 kakak. Ke 6 kakak ini semuanya positif anggota keluarganya. Masalahnya sepele, ada salah satu anggota keluarga yang pergi ke pasar. Lalu malamnya si ibu ini batuk-batuk, dan setelah disuap hasilnya positif. Akhirnya seluruh keluarganya disuap, dan hasilnya positif COVID semuanya. Sungguh miris ya. Juru bicara Satgas Penanggulangan COVID-19, Profesor Wiku Bakti Bawono Adi Sasmito pun menegaskan bahwa COVID itu jelas bukan konspirasi. Karena kita lihat bersama, kasusnya semakin lama semakin meningkat. Sudah banyak korban berjatuhan, banyak tenaga medis yang gugur, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh tempat lain. Bayangkan, ada 1.300.000 lebih orang yang meninggal di seluruh dunia karena pandemi ini. Tidak sampai di situ, pandemi juga mengubah tata kehidupan manusia di segala lini. Kita contohkan, mulai dari anak-anak yang bersekolah dari rumah. Tentu hal ini juga menghadapi banyak tantangan hingga hari ini. COVID juga berdampak ke dunia usaha. Aktivitas perkantoran banyak dikurangi, dan dijalankan dari rumah. Pada berita media Indonesia, Rabu 14 Oktober 2020, berjudul, Waspada Klaster Perkantoran, Tracing Karyawan Wajib Dilakukan. Kepala Disnaker Trans DKI Jakarta, Andriansyah, menyebut, kini Pemrof DKI mewajibkan seluruh tempat usaha, baik itu perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, kafe, dan restoran, untuk mendata tiap karyawan dan pengunjung di masa PSBB Transisi Jilid II ini. Hal itu diatur tegas dalam peraturan Gubernur No. 101 tahun 2020. Apa yang melatar belakangi aturan kewajiban tersebut? Ternyata karena munculnya klaster perkantoran dengan angka yang cukup besar selama masa PSBB Transisi Jilid I, pada 5 Juni sampai 13 September lalu. Pergerakan ekonomi juga melambat karena kasus COVID-19 di seluruh dunia, bahkan minus. Seperti disebutkan di berita mediaindonesia.com pada Kamis 15 Oktober 2020, IMF titik 2, koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih parah. International Monetary Fund atau IMF, mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 lebih dalam. Menurut laporan World Economic Outlook yang dirilis Rabu 7 Oktober, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bakal minus 1,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang minus mungkin hanya angka-angka tanpa arti ya bagi masyarakat awam. Tapi jika kita menengok lebih dalam, kita bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 sudah jauh memukul ekonomi masyarakat. Seperti berita di mediaindonesia.com pada selasa 15 September 2020, survei BPS titik 2, mayoritas pendapatan UMKM anjlok akibat pandemi. Kepala BPS, Suharyanto, mengatakan, COVID-19 ini benar-benar memukul dunia usaha. Baik UMK, yang disebut usaha mengenang kecil, ataupun UMB, usaha menengah besar. Sebanyak 84 persen UMK dan 82 persen UMB mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan itu nyata ya. Kita melihat juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 ini. Tidak berhenti sampai di sana. Di sisi kesehatan, para tenaga medis terus berjuang di garis terdepan menyelamatkan mereka yang terinfeksi. Bahkan, lebih dari 100 dokter gugur saat menjalankan tugas menghadapi COVID-19. Yang belum berakhir hingga kini. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, sekaligus Kepala BNPB, Doni Monardo, mengatakan, angka kematian dokter pada akhir Juli, Agustus, dan September termasuk yang tertinggi selama 7 bulan terakhir. Artinya, ketika kasus positif meningkat, pasien rumah sakit bertambah. Maka secara paralel, angka kematian dokter pun bertambah. Ketua Satgas Kospis 19 memaparkan, fakta itu bertujuan agar masyarakat lebih wawas diri. Apalagi di akhir Oktober ini akan ada libur panjang yang diharapkan tidak menambah kasus aktif, bahkan kematian di tanah air. Pandemi bukanlah hal yang sepele untuk dihadapi. Segala sedentik kehidupan manusia sudah terdampak selama 18 bulan terakhir ini. Menganggap pandemi sebagai konspirasi adalah hal yang sesat pikir. Jika data di lapangan menunjukkan fakta pandemi adalah nyata, lalu mengapa masih ada yang melalai dan menanggapnya konspirasi? Padahal saat ini, lebih baik kita berkolaborasi menghadapi pandemi ini. Seperti ingat pesan ibu dengan melaksanakan 3M, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas, memakai masker jika keluar rumah, juga menghindari kerumunan yang meningkatkan risiko tertular COVID-19. Apa perlu kita kena COVID dulu baru percaya ancaman itu nyata? Karena semakin kita lalai, semakin banyak korban berjatuhan, dan semakin lama pandemi ini akan berakhir.